Hai semuanya, menurut laman resmi Kompas.com, TNI Angkatan Udara Indonesia punya alat keren banget nih sistem senjata utama helikopter mereka, yaitu Full Combat Sarmission EC-725. Nah, EC-725 ini, seperti yang dijelaskan di laman resmi Kementerian Pertahanan, dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia. Dan tau gak? Ini adalah yang terbaru dari keluarga Super Puma, yang terkenal dengan ketangguhannya di segala medan. Helikopter Full Combat Sarmission EC-725 ini, bener-bener multi guna. Bisa digunakan untuk berbagai misi seperti transportasi pasukan, pencarian dan penyelamatan, SAR, dan masih banyak lagi. Plus, bukan cuma sekadar tampilan dia dilengkapi dengan persenjataan yang mematikan. Tapi tunggu dulu, ada lagi. EC-725 ini bukan cuma soal fungsionalitas, dia juga hebat dalam pertempuran, dengan lengkapnya persenjataan yang dimilikinya. Dan tau gak? Ini menarik perhatian beberapa pemain besar di kancah internasional. Mari kita lihat detailnya. Jadi, EC-725 yang bersertifikasi SAT-6 ini dilengkapi dengan perangkat pelampung di bagian bawah untuk situasi darurat, seperti mendarat di air. Bebicara soal keselamatan, ya kan? Dan yang menarik, perangkat pelampung tersebut bahkan bisa dideploy otomatis dalam keadaan darurat. Itu baru teknologi level lanjutan. Dan itu belum semuanya, dia punya semua fitur canggih. Seperti Lake Spectrolab atau SX-16FP dan Hoist untuk pencarian dan penyelamatan, ditambah dengan kamera infrared forward locking untuk operasi di segala medan atau kondisi. Ini dia, keluesan. Dan coba lihat ini, EC-725 punya kabin yang luas dan fleksibel yang bisa menampung hingga 29 orang atau membawa beban maksimum 11 ton. Bisa dibilang lega banget? Plus, dia menawarkan visibilitas yang sangat baik, jadi kamu bisa melihat segala sesuatu di bawah dan sekitarmu dengan mudah. Dilaporkan oleh Kompas.com beberapa tahun yang lalu, PT Dirgantara Indonesia mulai memproduksi helikopter EC-725 pada tahun 2012. Dengan dua mesin turbo EMEA Makila 2A1-nya, dia nggak cuma kuat, tapi juga hemat biaya dan bahan bakar. Plus, punya dua mesin mengurangi risiko overheating, meminimalkan peluang diserang musuh yang menggunakan sistem pendeteksi panas. Sekarang itu pintar banget. Dan coba lihat, menurut Teniau, Emil Aidi, EC-725 adalah pesawat multifungsi yang mendukung berbagai tugas Angkatan Darat Indonesia, termasuk transportasi personel militer dan mendukung operasi tempur. Dan hei, jangan lupa tentang helikopter serbu A-64 ya, paci? Dia benar-benar berpengaruh dengan kemampuannya untuk terbang di berbagai kondisi cuaca. Dilengkapi dengan senjata mesin kaliber 30mm dan kemampuan untuk membawa senjata lain seperti misil Helvire AGM-114 dan roket Ida-70. Dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan.